Hukum mengadani bayi yang baru lahir, apakah dia disunahkan atau tidak disunahkan dan apa dalilnya? Memang permasalahan ini termasuk permasalahan yang sifatnya khilafiah atau terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Ulama fikir kita dimana sebagian mengatakan sunnah hukumnya mengadani bayi yang baru lahir, azan di telinga kanannya dan ikomah di telinga kirinya. Namun ada juga ulama yang berpendapat tidak sampai sunnah hanya sekedar mubah, contoh adalah pendapat dari madhab Hanafi. Jadi di dalam madhab Hanafi seorang ayah itu mengadani bayinya atau tidak mengadani hukumnya sama, dia hanya sekedar mubah saja. Dan ketika mengadani itu juga tidak mendatangkan pahala istilahnya tidak seperti pahala sunnah, enggak. Jadi mau diadani atau tidak itu adalah pilihan bagi sang ayah. Kemudian di dalam madhab maliki mereka mengatakan tidak sunnah dan tidak juga mubah tapi melainkan makruh hukumnya. Jadi jika dilakukan ya tidak mendatangkan dosa sih tapi alangkah baiknya itu tidak dilakukan. Nah perbedaan pendapat di kalangan ulama antara yang mensunahkan kemudian memakruhkan atau dia itu sekedar mubah saja. Ini karena terkait adanya bebanyak riwayat yang dia itu bisa dibilang di antara mereka itu ada yang berhujah dengan dalil-dalil tersebut ada juga yang tidak memakai. Di antara dalil-dalil yang digunakan dalam madhab syafi'i khususnya yang mensunahkan adhan itu karena ada riwayat dari Abu Rafi'i salah satunya. Yang disitu disebutkan bahwasannya Kata Abu Rafi'i aku melihat Nabi SAW itu mengadani Hasan ketika ibundanya melahirkannya itu ibunda Fatimah. Nah ketika Fatimah ini melahirkan Hasan Nabi ketika itu adhan di telinganya Hasan dan hadis ini menurut Imam At-Tirmidhi dan Al-Hakim hadisnya suhih sehingga dipakai di dalam madhab syafi'i bahwasannya Sunnah kok mengadani bayi. Dalilnya apa? Ya dalilnya adalah hadis Abu Rafi'i tadi. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Disitu disebutkan bahwasannya Kata Abu Ya'la bahwasannya dalam sebuah hadis itu Nabi menyebutkan siapa yang dia itu mendapatkan kelahiran bayi. Maksudnya ada bayi yang terlahir kemudian di adhani di telinga kanannya dan di ikomahi di telinga kirinya. Maka lam taturuhu umusibyan. Maka si bayi tersebut tidak akan diganggu atau dicelakai oleh umusibyan. Siapa umusibyan? Yaitu adalah jin yang biasa mengganggu bayi. Maka dengan adhan tersebut, dengan ikomah tersebut menjadi wasilah bahwasannya untuk menjadi pelindung bayi. Dan hadis ini statusnya adalah hadis baib. Namun dikuatkan oleh hadis yang lain ada banyak riwayat yang menyatakan bahwasannya sunnah hukumnya mengadhani bayi. Di antara riwayat yang lain yang juga menyatakan bahwasannya Nabi atau menganjurkan atau melakukan adhan itu adalah hadisnya Ibnu Abbas. Dimana anna Nabi SAW adhanna fi udhunil Hasan bin Ali yaum maulida wa aqama fi udhunhi al-yusrah. Dalam hadis ini kata Imam Alebi Haqqi disebutkan bahwasannya Nabi itu ketika Hasan lahir beliau mengadhaninya di telinga kanannya dan mengikomahinya di telinga kirinya. Nah ini hadisnya juga baib. Namun karena banyaknya riwayat yang menyatakan bahwasannya Nabi adhan di telinga Hasan. Ini menjadi penguat hadis yang sebelumnya itu hadis Abu Rafi bahwasannya sunnah hukumnya mengadhani bayi. Jadi dalam madhab syafi'i khususnya kemudian madhab hambali juga mengadhani bayi itu adalah termasuk perbuatan yang sunnah mengikuti sunnah Nabi SAW. Namun karena adanya perbedaan terkait status hadis ada yang menda'ifkan kemudian ada yang mensahihkan sehingga madhab Hanafi mengatakan bahwasannya ini bukan perkara yang sunnah tapi hanya sekedar mubah. Kemudian tadi di dalam madhab maliki mengatakan bahwasannya itu adalah perkara yang makruh. Nah mungkin itu tadi terkait apa namanya hukum mengadhani bayi dimana ada yang mengatakan sunnah ada yang mengatakan tidak sunnah dan dalilnya adalah seperti yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin itu yang bisa saya ajab untuk pertanyaan yang pertama. Wallahu'alam yasab.